Wih kabar bagus untuk kaburan yang ada di Taiwan ya pemerintah Taiwan Rencananya akan adakan pemutihan seperti tahun-tahun sebelumnya Denda hanya 2000 NT untuk siapa saja yang mau pulang ke negaranya termasuk ke Indonesia Mulai kapan? Berikut videonya Nah teman-teman semuanya yang ada di Taiwan terutama yang saat ini statusnya swasta ya Atau kabur dari majikannya atau ilegal datang dengan visa turis atau apa Tahun ini akhir tahun awal tahun ini akan ada program lagi pemutihan ya Saya dengar dari orang dalam bahwasannya sebentar lagi akan ada pemutihan dengan denda ya 2000 NT ya Seperti tahun-tahun dulu kan juga sebelum covid sudah pernah ada denda cuma 2000 NT untuk pulang ke Indonesia Nah kali ini akan diadakan lagi ya jadi targetnya sekitar awal tahun Tahun ini atau awal tahun untuk tanggalnya belum pasti Dari orang dalam masih digodok untuk hal ini ya untuk peloncingannya itu mulai kapan Tapi yang pasti pertama dendanya 2000 NT itu untuk kepulangan Dan targetnya 15.000 pekerja migran itu bisa dipulangkan atau bisa dikeluarkan dari Taiwan Jadi dengan target sebanyak ini diharapkan pemerintah Taiwan itu bisa mengurangi angka kaburan yang ada di Taiwan ya Tapi sayangnya program ini ada di awal tahun di akhir tahun awal tahun yang harga tiket luar biasa mahal Jadi walaupun dendanya murah kita membengkaknya di tiket ya Contohnya aja kalau kita pulang akhir Desember Januari sampai pertengahan akhir Januari itu harga tiket ke Jakarta luar biasa mahal Pakai Cina Eva Erlen itu sekali jalan itu bisa yang biasanya PP Jadi ya kalau dulu harga tiket sekitar 11.000an itu Kalau sekarang itu sekali jalan untuk akhir Desember Januari itu bisa 18.000, 19.000 sampai 20.000 itu tiketnya aja Dan susah banget tapi biasanya kita dapetnya tiket 2 bagasi memang Nah kalau dia pikir-pikir ya hampir sama aja ya kalau dengan harga tiket semahal itu Terus kita pulangnya di awal Januari Tapi semoga programnya ini sampai akhir Februari ya Akhir Januari ya sehingga harga tiket itu mulai stabil di akhir Januari Sekitar tanggal 25 ke atas menuju Februari Tapi itu udah agak turun walaupun belum turun banyak ya Tapi sudah agak turun Nah beruntungnya yang lewat Juanda Yang lewat Juanda kalau pesen tiketnya itu tidak langsung itu masih murah sekali ya Lewat Scott yang transit di Singapura ke Juanda itu masih murah jika dia pesennya tidak dadakan Tapi kalau pesennya dadakan ya tetap lebih murah sih daripada Jakarta itu ya Nah lalu kapan mulainya dan bagaimana mekanismenya nanti akan di update ketika Benar-benar program ini sudah di launching sudah ditentukan Mulai tanggal sekian sampai tanggal sekiannya Itu nanti pasti akan ada bagaimana caranya Dan seperti ini ya untuk teman-teman semua yang statusnya kaburan Program-program seperti ini kan hampir ada Hampir setiap tahun ada itu Jadi untuk teman-teman semuanya Bagi kalian yang sudah siap pulang ke Indonesia Sudah punya tabungan Sudah punya rumah Terus ingin merintis usaha mungkin Nah ketika sudah semuanya isi itu oke Maka ini adalah kesempatan kalian untuk kembali ke Indonesia Kenapa? Karena biasanya denda saja sudah Rp10.000 Kita bisa ngirit Rp8.000 Rp8.000 Kalau kerus saat ini sekitar Rp4.000.000 Itu kan lumayan banget untuk hal-hal yang lain Tapi ya itu tadi Biasanya ini segedar melihat yang masa lalu ya Kalau setelah ada pemutihan seperti ini Nanti akan ada razia besar-besaran Itu pasti Ketika pemutihan selesai Biasanya nanti setelahnya ada razia Nah kalau kita tidak pulang di pemutihan Nanti ketangkapi razia ya sudah Jadi itu informasi saat ini untuk teman-teman Yang khususnya statusnya swasta Yang ada di Taiwan Tunggu saja tanggalnya Kalau kemarin itu Ada yang bilang 15 Desember sampai Januari atau Februari gitu Tapi itu belum berjalan Kayak kemarin tanggal 15 Desember juga belum berjalan ya Jadi kapan mulainya Kita tunggu pengumuman dari imigrasi Taiwan Nah selamat bekerja untuk semuanya Tetap hati-hati Jadi jayom